Halo, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka Nah kali ini kita akan unboxing figure standar Ultraman B-Type Action dari Bandai Nah ngomong masalah box artnya Ini dia box artnya yang menurut gue keren banget Dan ini dia si Ultraman ya Kemudian disini tulisan Ultramannya disini Nah ini ada lambang, itulah Ini lambang Bandai, kemudian ini tulisan Ultraman B-Type Actionnya Kemudian figure standarnya disitu Dan ini keren banget sih, ini ada efek birunya kayak gini Haji banget Nah disampingnya kita lihat Disini ada tampak depan dan tampak belakangnya seperti ini Kemudian ada action-action pose-nya seperti ini Dan aksesoris yang akan kita dapet nantinya Ada efek serangannya, kemudian kita juga dapet si pistolnya Keren kan? Keren banget ya aksesorisnya nanti Nah ini kemudian disampingnya cuma ada tulisan kayak gini Dan gambar si Ultramannya Kemudian disampingnya ini ada ceritanya si Ultraman seperti apa Kemudian ada si Ultra 7-nya disitu Atau Switch 7 Kemudian disampingnya ya kayak gini doang Sama persis Kayak disamping yang tadi, dibawahnya gak ada apa-apa sama sekali Nah kemudian kita buka Di dalamnya yang udah pasti kita dapet manual booknya yang seperti ini Sama persis kayak gambar di box artnya Nah kita buka, kita mulai dari mana ya Coba kita buka dulu Nah kita mulai dari sini aja dulu nih Dan disini ada runner-runner yang lumayan banyak sih kalau menurut gua Kemudian kita mulai dari cara perakitannya seperti apa nih Cara potong dan sebagainya Kemudian kita lihat disini adalah cara perakitan untuk kepalanya Cuma seperti itu doang Dan ini cara rakit bodinya Dan ini yang gak dapet LED ya Jadi beda versi dengan yang dapet LED Jadi gak nyala nanti Karena kalau yang nyalanya harganya sekitaran 700 ribuan Dan ini gua dapet dengan harga cuman 450 ribu ya Nah itu kayak si Figurize Kamen Rider yang lain harganya segituan Dan yang si Ultraman Sweet 7 juga Sama harganya sekitaran segituan yang gak dapet LED-nya Kalau misalkan yang kalian yang dapet LED-nya sekitaran 700 ribuan seperti itu Nah ini ketika sudah jadi bodinya ini bikin senjatanya seperti ini Ultraman dapet senjata pistol gimana gitu ya Nah ini dia nih Dan ini kita dapet stand base sama seperti Figurize-Figurize yang lainnya Nah next kita lihat kita dapet apa aja disini Yang pertama ini kentong pertama nih Ini runner warna merah dan ada stikernya kayak gini Dan ada runner warna silvernya Kemudian ini runner warna silver dan abu-abu Oh ini efek-efeknya nih Kemudian runner warna abu-abu tua dan untuk senjatanya Pada stikernya juga Keren Nah ini stand base-nya Dan yang terakhir ini Ya ini inner frame-nya lah Dan ini assembling instruction-nya Nah itu aja sih yang kita dapet Next kita lihat si runner-runner-nya Ini runner-nya warna silver seperti ini Ini masih warna silver di A2-nya Kemudian ini kita dapet runner warna merah kayak gini Jadi dia merah maroon sepertinya Ini di B-nya Kemudian di C-nya itu dia warna abu-abu Seperti ini Ini kemudian kita dapet efeknya Efek-efek serangannya Kemudian kita juga dapet clear part warna clear F1-nya itu dia warna abu-abu tapi lebih gelap Kemudian E-nya itu di warna merah Tapi agar lebih gelap lagi Dan ini tangan, kaki dan sebagainya Kemudian G1-nya ini Ini untuk apa ya Oh ini untuk tangan, sambungan tangan Dan ini adalah stand base-nya yang cukup lumayan keren Kita dapet stiker kayak gini nih Ini buat nanti menambah detail Dan terakhir adalah stiker seperti ini Nah itu aja sih untuk unboxing-nya kita kali ini Si figure standar Ultraman B-type ya B-type action Jadi si Ultraman-nya nih Nah Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya